Halo teman-teman, ada dua hal yang menyebabkan pengendara motor mengurangi kecepatan pada saat hujan, yaitu jarak pandang yang semakin pendek dan daya cengkerambang terhadap asfal semakin berkurang. Bagaimana caranya? Daya cengkerambang terhadap asfal tetap baik pada saat hujan sehingga riders tetap aman berkendara. Berikut saya akan sampaikan 4 plus 1 bonus cara mengenal ban khusus hujan. Pertama, cara yang paling mudah mengenali ban khusus hujan adalah tercantum tulisan rain pada label ban. Seperti Corsa Spot Rain, Pirelli Diablo Rain, atau Ban Michelin Power Rain. Kedua, jika tidak ada label rain, kita dapat memperiksa fisiknya. Ban khusus hujan memiliki banyak alur pada tapak ban. Dan, fungsi dari pola alur yang banyak seperti ini adalah untuk memperlancar sirkulasi air dari permukaan ban. Sehingga terhindar dari aquaplaning atau hilangnya daya cengkerambang ke asfal akibat genangan air. Ciri khas ketiga, khusus ban depan memiliki pola alur tengah. Alur tengah ini berfungsi untuk membelah air. Keempat, ciri khas ban hujan dapat dilihat dari sisi samping ban. Berbeda halnya dengan ban harian yang memiliki pola alur buntu seperti ini, maka ciri khas ban khusus hujan memiliki pola alur yang langsung los ke arah samping seperti ini. Nah, inilah bedanya antara ban harian dengan ban khusus hujan. Nah, ada satu bonus untuk mengenali ban hujan adalah dari komponnya. Meskipun sulit untuk mengenali, tapi mudah jika ada tulisan 2CT atau Dual Kompon Technology di sisi ban. Artinya, ban ini memiliki 2 bagian kompon, yaitu karbon dan silika. Silika adalah bahan pembuat kaca, sehingga jika ban terkena air, permukaannya tetap kering. Demikianlah cara kita mengenali ban khusus hujan. Apakah ban khusus hujan ini cocok digunakan pada saat musim kemarau menurut kalian? Silahkan adu banteng di kolom komentar. Salam Tapa! Salam Tapa! selamat menikmati